Didampingi perempuan Oh tidak Orang tua perempuan Kan kami tuh ban imo jadi Oh iya Apalah itu wanita ya Apa wanita Pendengar-pendengar kami tuh 90% laki-laki Ah jelas Ada sih cuman Ada sih tapi ya enggak lah gitu Ya udahlah ya Gue sadar sih kalo gak nge-ban tuh gue gak tau mau ngapain Uuuuh Uuuuh Cester Bennington Iya Jangan ntar mati bunuh diri ya Tahun-tahun terberat lah gitu Iya apalagi Dulu tuh si Ever tuh Gak ada yang nyangka band Bandung Gak ada nyangka Ada karena Tau aja Cimahi ya Oh iya Yang dulu pernah manggung penontonnya ke belakang semua kan Orang dipantatin Oh iya tuh Dipantatin maksudnya di belakangnya gitu Enggak ada Gue main nih Iya Yeay Mimpin pada ketengah kan Oh bagus nih responnya nih Oh Ya lah gue mulai Gitu sih Madep belakang sih Madep belakang sih menutup telinga Jujur dan dari hati Gak pernah gak sih Bo nulis lirik nangis gitu Pernah lah Pernah lah Nangis 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 enggak Netes lah After itu Lagunya kejadian kayak gitu Nah baru nangis Halo temen-temen Ya balik lagi bareng gue Ageng di JM Passion Sekarang gue sudah kedatangan bintang tamu Sebuah band Imo Anjir Ini band ini Bolton ngefans banget cuy Mereka adalah For events Kenapa lu nengbangsat ya Bangsat Ini beneran yang Tanying For events bang Dia sih bilangnya bukan For events Apa? For events Terjadi sering terjadi For events Apa kabar? Baik-baik Tapi personil gak lengkap nih ya Enggak Lagi-lagi Ada beberapa yang Apa ya Ada kegiatan ya Memancing Memancing Oke siap gak apa-apa Yang penting sudah bisa diwakili Ya gak apa-apa Ah by the way Congratulationnya kemarin Mini album ya Get Closer With For events Yes Terima kasih Hari Minggu 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 ya Videonya Minggu Digital platform lainnya ya di Jumat Di Jumat Ini kan konsepnya berarti lagu lama Lagu lama Di orkestrain Betul Ya kan aransemennya Iya akustik Orkestri sama mini orkestra Dan gak semuanya lagu lama sih Jadi ada beberapa lagu baru yang kita rilis di 2020 juga Dan 2021 Jadi Perayaan Patah Hati And then Serana Serana Jakarta hari ini Sisanya emang ada dari album pertama kita itu Putih Matamu Merah Sama dari album kedua Permainan Menunggu Gitu Nah ide untuk dijadiin orkestra Daternya dari mana tuh? A C Ada A Jadi gini B Dulu tuh emang cita-cita banget sih pengen bikin karyanya FR tuh dibikin orkestra gitu Tapi cita-citanya pengen bikin yang bener-bener gede gitu Maksudnya big orkestra cuman yang apalah akhirnya akustik Waktu itu ada ditawarin sama label Bandung ya namanya Didi Music Jadi nawarin gimana kalo bikin album dengan formatnya akustik semi-orkestra gitu Jadi ya karena itu cita-cita kita juga jadi kenapa kacang gitu Why not Iya why not Makasih udah dibenerin Why not jadi kenapa kacang ini gue Betul Proses produksi berapa lagi? Cuy Karena saya tau tadi kalian bilang latihan setiap satu muhara Cuman setahun sekali cuy Gak lah gak setahun sekali 2 ayah 2 tahun sekali Kurang ya? Kurang Apa tadi berapa lama ya? Berapa lama gak Prosesnya tuh Kita rekam dulu sebenernya rekam terus kita pas syuting tag lagi Jadi udah basicnya udah ada duluan gitu segala macem Dua minggu ya Dua minggu Sama mixing tiga minggu lah ya Iya sampe beresnya tiga mingguan Tiga minggu lah Sampai bener-bener rampung gitu Cepet sih Karena Sebenernya gak terlalu banyak merubah ransemennya sih Cuman kan cuman ganti gitar aja sebenernya jadi akustik gitu Terus juga untungnya orkestranya kan dibantuin juga sama dari pihak Didi nya gitu ya Jadi ya gak terlalu ini sih gak terlalu ribet lah Mot ada kesulitan-kesulitan tertentu gak Mot? Awalnya sih gue yang Didi musik itu nonsepin gak main Iya Gak main Dia sangat benci bermain akustik Kenapa ya? Gak emo banget ya Soalnya gak keluar aja sih Oke Dari pribadi gue ya Iya Awalnya gak akan main juga tapi Bonny kayaknya udah review-review yang gak ada drum itu kurang gitu Atau main lah gitu Mau gak mau main lah Mau gak mau lumayan ya Biar Secok juga Tapi pas produksi ada ini gak sih Apa? Kayak halangan-halangan tertentu Misal nih misal lu gak nyambung sama si orkestr player nya kayak anjing Kalo sama orkestr sih enggak Enggak iya Cuman ya halangan-halangannya kadang Ini yang harusnya aransemen begini Yang satu maunya begini gimana Ada ya sedikit Apa namanya? Ya biasa lah ya ego masing-masing gitu kan Ini antara pihak FR nya Internal Internal Oh internal Jadi yang tadinya kan kita lagu-lagunya tuh Gak bilang keras juga ya Ya full-full aransemen gitu Ketika kita mau rubah jadi akustik Yang satu punya ide mau kayak gini Yang dua pengen idenya kayak gini Ya itu sempet ada adu argumen sedikit dulu Tapi akhirnya ketemu tengah jalan ya udah rampung gitu Nah itu buat nyelesaikan kayak gitu gimana? Biasanya Berantem biasanya Bumpul-bumpulan dulu ya Bumpul-bumpulan dulu ya Bumpul-bumpulan dulu ya Bumpul-bumpulan dulu Engga sih akhirnya pada akhirnya yaudah saling ngerti aja yaudah mungkin Yang satu gak bisa saling maksain kehendak satu sama lain Nyelesainnya adalah dengan menerima Dengan menerima Ya udah gede lah Udah sama-sama udah gede ya Ya biasa sih kalo perdebatan lah dalam Tapi gua yakin ketika keputusan yang keluar itu pasti yang terbaik Justru gua lebih suka kita berantem dulu di inunya And then keluarnya akan lebih Lebih gini Oh ini terdengar tulus sekali ya Lanjut rata gitu Tulus gajah Iya Tapi biasanya kalo produksi Minum-minum gitu ya Engga dong Minum air putih masang? Oh iya minum Iya lalu capek Ya bener-bener minum-minum Pasti minum dong Iya Di dampingi perempuan Oh tidak Orang tua perempuan Kan kami tuh benimo Jadi Oh iya Apalah itu wanita ya Apa wanita Pendengar-pendengar kami itu 90% laki-laki Gila Ada sih Ada sih Tapi ya enggak lah gitu Ya udah lah ya Nah terus kan lagu-lagu di Get Closer ini kan Yang kolaborosian Eh Kolaboroso Kolaborasi Kolak Kolak Kolasi Ya maksud gua Kolaborasi Berikut gua Ya Yang memutuskan Eh kita kolaborasian aja deh nih Terus kan ada beberapa nama kayak Stereo Wall Ya kan gitu-gitu ya Maksudnya yang menentukan untuk Eh lu lagu ini sama dia deh Lagu ini sama dia deh Biasanya kita tahajud dulu Tahajud Istikoro kali cuy Itu kan tahajud Kan nyari petunjuk dulu Dan lu bingung baru istikoro Baru milik Enggak sih Jadi emang kalo yang Stereo Wall sama Wiranagara Kan emang Di lagu aslinya sama mereka ya Jakarta hari ini emang sama Stereo Wall And then di apa namanya Di perayaan patah hati Emang sama Wiranagara Dan kita belum Sama Wiranagara ya Sama sekali belum pernah Bawain lagu itu live Bareng gitu Karena kita bikin lagu Release Kita belum sama sekali Karena kan jarak ya Jadi ini kesempatannya gitu Itu gua Ini kayaknya harus deh Karena kita udah gak pernah Gak pernah nih Bawain live bareng Sama si Wira gitu Sama Stereo Wall juga Baru sekali waktu itu ya S***** dong Ya ga boleh nyambut TV Oh iya iya Tapi gua udah nonton lagi Ya acara Indy RI itu kan ya Ya Indy RI Ya itu pertama kali Dan yang ini yang kedua gitu Kayaknya harus diajakin sama mereka gitu Terus Setelah itu kan kita ngajak udah dari Divide Sebenernya pertimbangannya lebih ke Karena teman skena sih Oke Ya kan skenanya sama gitu Terus Karakter vokalnya juga cowok gitu ya Cowok banget gitu Jadi kayaknya pas gitu untuk di Serana And then satu lagi Jessica Ijes itu dari Airin ya Sekarang Airin Sekarang Airin Ini kayak teman lama sih dulu Ijes juga kan punya band namanya Hei Bomb di Bandung Dan simple sih karena kita suka karakter suaranya aja Karakter suaranya terus ya kita ajakin gitu Dan mereka langsung mengiyakan tuh Enggak juga pasti Mengiyakan Mengiyakan ya Pasti dengan persyaratan tertentu Enggak 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 Tapi selain nama-nama itu lo Lo pernah meng-approach musisi lain juga gak sih Sebelum Sebelum ke nama-nama itu Iya Enggak sih Mereka first option kita sih First option And then you get it ya Yes Gitu jadi bukan Bukan yang Belum inisial gitu Gitu sih Eh eh apa ya Correct Oh correct iya boleh Gua tuh kalo gak ngerokok udah ya Tremor Tremor Ada ngerokok Kalo gak ngerokok tremor gua By the way nih Boni nih Abis ini langsung kerja cuy Dia kerja di salah satu stasiun TV ya Iya Eh Gubut lagi sih Gubut lagi Kalo lu ngeliat acara malam-malam Ya acara yang menurut saya gagal itu Karena udah gak ada Kalo masih ada kan berarti berhasil Iya Terus Cuy sekarang kan jamannya gini ya Kalo yang gua perhatiin ya Musisi-musisi tuh Kebanyakan Bikin jingle Terus Lama-lama Baru Dijadikan album Atau mini album gitu ya Prosesnya Jarang banget gua liat yang Mereka tuh Misalkan lama vakum nih Muncul tau-tau Boom Gitu Nah maksud gua adalah Apakah Bagaimana tanggapan for revenge tuh Melihat hal itu Ya kan Apakah kalian ingin mengikuti proses yang seperti itu Atau sebetulnya kalian sedang menyiapkan lagi nih materi-materi baru Sebenernya Sesuatu yang wajar sih Sekarang orang Musisi lebih Lebih apa ya Dia lebih Lebih Single dulu Karena sebenernya lebih efektif Lebih efektif bikin single dulu berarti Iya Iya sih Lebih-lebih Karena sekarang semuanya digital ya Kalo dulu kan memang Gak ada digital And then ya Fisiknya gitu Kalo sekarang kan lebih ke digital Dan orang akan lebih Langsung dengerin satu lagu gitu Satu lagu Jadi sebenernya lebih efektif sih Makanya kita dari tahun 2020 juga Apalagi waktu itu pandemi ya Kayaknya kalo kita merilis sebuah album Akan menjadi Aksi bunuh diri Gitu Ketika pandemi itu Makanya kita merilis Ya single-single aja dulu Single-single dulu Tapi Ya album juga Kenapa? Oh engga Oh engga Jadi Tapi album juga sebenernya Sesuatu yang harus dipunya sebuah band gitu Karena kan Apa ya Porto gitu Sebuah portfolio Jadi Ya kita juga sekarang Lagi nyiapin juga ya Nyiapin album gitu Walaupun single-single-single Tapi masih nyiapin album juga gitu Kapan kira-kira Kapan kira-kira Masih digarak Masih digarak Masih digarak Jawaban PR Harusnya bulannya beres Harusnya sih Bulan ini Harusnya tahun ini Harusnya tahun ini Wah gini Kalau sesuai timeline ya Harusnya bulan ini beres Yang jadi pengalang apa? Pandemi Pandemi Itu satu Sama ya Kemarin baru yang get closer juga kan Jadi kayak Ntar dulu deh gitu Karena Ya karena biar-biar ini dulu Get closernya optimal dulu And then baru kita keluarin lagi gitu Jadi get closer nih kayak Obat Buat temen-temen yang rindu sama Evern ya Kurang lebih sih begitu Iya Ya sambil nyari duit Karena selama ini kita Sebelum ke get closer ya Kita kan selalu meliris single-single baru Lebih ke Nge grab Pendengar baru kan Iya Nah get closer ini sebenernya untuk 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 ngobatin Apa namanya? Rindu pendengar lama Sebenernya Gitu Nah tadi kan lu Ngebahas tentang pendengar baru nih Sedangkan menurut gua FR termasuk band Luar lama nih Iya cuy Dan terawet menurut gua Maksudnya Secara berkarya ya Banyak lah Banyak lah Banyak yang lebih tua Banyak Ini kan karena lu bintang tamunya Iya sih Seolah-olah kita tua sekali gitu Iya Nah untuk menggait-gait Pendengar baru itu Kan lu pasti kayak Ada riset gitu gak sih Riset kayak Ini anak-anak baru sekarang Demennya kayak gimana ya? Ada Tentu ada Kayak gua nih Gua masih Masih suka Kalo bisa Misalnya kita ngomongin story of the year Gua masih suka cuy band-bandnya Gua juga masih suka sih Iya kan? Nah untuk menggait pendengar baru kan Anak-anak sekarang kayaknya Jarang deh yang tau story of the year Gitu-gitu cuy Iya sih Iya kan? Taunya BMTH yang sekarang doang Iya taunya BMTH yang udah sekarang Mungkin tau story of the year ya Mungkin tau story of the year ya Gitu kan? Ya taunya paling Until it die, I die Gitu kan? Gitu kan? MCR gitu-gitu Iya sih sebelum Jadi kan gua sebenernya balik tuh tahun Akhir tahun 2019 Hmm Balik ke 4 events ya Iya Terus ketika kita mau memutuskan untuk Berkarya lagi Memang pasti ada riset-riset dulu gitu Iya Karena Percuma gitu Kan banyak band-band yang comeback Dengan tidak Tidak menelurkan single baru gitu Akhirnya ya udah Stuck dengan Dengan karya-karya lamanya gitu Makanya waktu itu kita gimana caranya Karya yang kita bikin ini Bisa bikin orang yang belum tau FR tuh ngelirik lagi Dan pendengar lama kita tetap ada di kita gitu Tetap mendengarin kita gitu Ada riset-riset itu That's why menurut gua kolaborasi yang kita Kolaborasi tuh sangat penting untuk Untuk memperluas pasar itu gitu Oke 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 Salah satunya waktu itu Ya dengan Wiranagara gitu kan Yang sama sekali bukan marketnya for events gitu Iya Seorang stand up comedian And then seorang penulis buku yang Yang jauh gitu dari marketnya FR Salah satunya itu sih Iya Gimana caranya nge-grab market yang baru gitu Gitu sih Terus Yang bikin kalian bertahan untuk tetap nge-band apa ya Lu dulu deh Nah dia paling lama soalnya Gue sadar sih kalo gak nge-band tuh Gue gak tau mau ngapain Buuuuuu Gitu jalan Gitu jalan Jangan ntar mati bunuh diri Jangan ntar mati bunuh diri Jangan ntar ga kesitunya Tidak maksud gua Gue sadar aja sih Gue di kasih gift gitu ya Buah KADO tuh ya Iyi Oke 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 Talenta Jadi kalo gua sia-siain juga jadinya percuma juga Gua totalitasin aja Sejak gua ngeband tuh Apa tuh yang namanya kerja Gua fokus aja di band Lu pernah kerja ga? Selalu tidak pernah diatas 5 bulan Anjing Lu gagal gua kalo kerja di orang Ribut mulu diribut mulu ya Membanggang Makanya gua sadar gua ga bisa Gua ga bisa kerja sama orang Gua ga bisa ngapa-ngapain selain band Dan akhirnya lu bikin perusahaan sendiri juga ya Kayak clothing line gitu ya 2015 itu tapi 2015 ya Sekarang lu masih jalan? Namanya apa? Boleh promo? Selfmade Oke Kalo lu Zah yang bikin bertahan untuk ngeband? Kalo gua Sebenernya amanatnya almarhum om gua sih Almarhum siapa? Almarhum om gua Om ya? Ini gua baru tau loh Mamang Ya Mamang Mamang ya? Jadi Mamang gua itu di Bandung Ya mungkin kalo angkatan-angkatan orang tua kita Tau gitu lah Dia siapa gitu Musisi Musisi juga? Musisi Salah satu blues legend di Bandung lah Saha Sama Timebomb Ini tau Timebomb tuh gitarisnya kan ada Budi Arab Satu Satu lagi nya tuh Dhani Akung Nah ini om gua nih Almarhum Dhani Akung ini Oke Dulu inget banget pas masih gua mau masuk kuliah Dia tuh ngasih pesen ke gua bilang A Jangan berhenti main musik ya Karena kalo misalkan nanti om gak ada di keluarga kita gak ada yang terusin lagi Ketanyakan Udah kamu mah kuliah jangan serius-serius lah paling juga 8 tahun Jangan serius-serius Kejadian itu Anjing Gue lulus kuliah 8 tahun gak? Anjing Beneran juga nih Gue lulus kuliah beneran 8 tahun gitu kan Yaudah akhirnya Tahun Dua ribu berapa belas gitu gue lupa Ninggal doi gitu kan Yang gua inget sampe sekarang adalah itu pesennya dia bahwa Gua jangan berhenti untuk main musik gitu Ya sebagai generasi penerusnya dia di keluarga lah gitu Dan ternyata bener lu satu-satunya generasi penerusnya di keluarga lu sebagai musisi Betul Keluarga besar gua tuh kebanyakan kayak anak-anak yang nerd yang pinter Tukang belajar ya kerja yaudah manut-manut doang gitu Udah doang yang belangsak Gua doang Gak kasian juga sih pintu keren juga For revenge ya kan Terus katanya lu mau resign Anjing dimana? Tadi cerita disitu Iya tadi ceritanya Iya sih Sudah terpikirkan sejak Soalnya Si Kuya Ini ngomongin drummernya The Panturas nih Dia memutuskan untuk resign bro Ceritanya karena merasa ah Panturas bisa nih gue nya Maksudnya udah oke Kapan tuh dia resign? Udah? Udah lama ya Ya Akhirnya dia resign Dan lu tau men Pas resign bang Pandemi Makanya dia kembali lagi sekarang Gua udah punya Gua udah punya backup plannya Oh lu udah punya backup plannya Ya udah punya backup plannya Gimana gua bakal bertahan hidup kedepannya tanpa bekerja gitu Gua tuh tukang invest sih Apa trading? Engga Invest di setiap usaha apa gitu ya Itu gua lagi mempelajari tuh Kayak crypto cryptocurrency kayak gitu Anak band main crypto Lagi-lagi mulai Apa sih lagi rame-rame kayak gini gitu kan Cuan gak sih? Bener gak sih? Lagi mempelajari doang Baru-baru mulai mempelajari doang Hmm Nah terus sebagai band nih As a band Pencapaian apa yang belum dicapai sama 4Revenge? Atau kayak lu punya target Gak nih kayak Gua harus begini nih Gua internasional dong Gua internasional? Iya Oke Belum pernah ada calling-an selama ini? Pernah waktu itu ke Malah ya? Si mbak gue ya? Si mbak gue ya? Si mbak gue ngapain Ke Malah ya waktu itu ya? Gak sih belum Kalau gua internasional sih belum Belum ya? Tapi gua selalu Apa ya pencapaian gua yang penting tuh FR tuh selalu Tiap tahun ya levelnya naik 1, naik 1 gitu Itu udah cukup bahagia sih buat gua Naik 1, naik 1, naik 1 gitu Naik 1, naik 1 tuh apa ya? Ya naik aja kelasnya gitu Kalau dilihat tuh Ish Sekarang ever lebih ini ya gitu Lebih ini ya Gua udah seneng sih udah gitu tuh udah Gitu Gokil ya Oke kita masuk ke segmen 2 Oke sekarang kita masuk ke segmen 2 Gak ada kita kembali nih Gak ada Gak ada Gitu youtuber banget ya Gua bukan youtuber cuy Gua investigator Wah Segmen kedua kita akan lebih bahas Sesuatu yang lebih intim Wih Aduh Get closer with 4 Revenge Get closer with 4 Revenge Boleh nih Ntar tamu newe get closer with 4 Revenge Promo ya Promo agung gua Eh 4 Revenge kan Muncul di permukaan ketika waktu itu Sepertinya skena-skena di Bandung Maksudnya skena-skena musik keras Kayak metal segala macem kan Lagi kenceng-kencengnya juga tuh Ya kan Sedangkan 4 Revenge muncul dengan Bisa dibilang apa? Imo ya? Imo atau modern rock Iya Cengeng lah ya Cengeng ya Tentang cinta Persahabatan cuy Maksudnya Pas lu muncul Lu Pernah di Ini apaan nih Ben Cengeng banget dah Oleh para netizen-netizen Atau orang-orang sana gitu cuy Pernah ga sih? Luar biasa Ha? Pasti sering ya? Luar biasa Luar biasa banget lah Tahun itu Tahun-tahun terberat lah Iya apa lagi Jadi Dulu tuh si Ever tuh Gak ada yang nyangka Band Bandung Gak ada yang nyangka? Ada karena Tahunnya Cimahi ya? Engga Oh iya betul Karena kebanyakan manggung tuh Jakarta, Bekasi Iya Kita gedein nama di Jabodetabek sebenernya Karena di Bandung itu Waktu tahun segitu Gak kondusif buat genre kaya kita Jadi Kayak di Jabodetabek itu kan lebih banyak kayaknya Skenanya Banyak banget Banyak banget Jadi Kita Meneliti karirnya disitu dulu Ngembangin sayapnya di Jabodetabek dulu Bonik masuk Baru Ngeluarin album Eh Pertamanya Fireworks Album pertama Nah kita baru tuh Launching di album Eh di album lagi di Bandung Bandung Berarti pas udah punya album ya Iya Wah keren gitu Tapi dulu tuh emang Apa ya Karena di Bandung tuh sangat Sama genre masing-masingnya tuh sangat kuat ya Kebanggaannya tuh ya Sangat rootsnya tuh ini banget gitu memang Waktu itu memang gak seterbuka sekarang sih Iya Gak yang setoleran sekarang gitu Banyak Ya banyak ya Ketika kita Apa Ketika FR munculpun ya Adalah Adalah yang Yang Lu pernah manggung penontonnya ke belakang semua kan Orang dipantatin Oh iya Dipantatin maksudnya di belakangnya gitu Enggak gue main nih Iya Yeay Pada ketengah kan Oh Bagus nih responnya nih Oh Ya lah gue mulai Gitu sih Madep belakang sih Madep belakang sih menutup telinga Wah lu mau nangis dong Oh bukan mau nangis lah Wah main drum ambil nangis kan Enggak lah Oh bener Main harus tetep main Profesional ya Kan udah dibayar ya Yang penting Enggak ya Enggak Enggak lagi Enggak dibayar lagi Tapi itu lebih kena ke mental cuy Kayak gitu cuy Sebenernya iya tapi gue anggap Apa ya Buat latihan juga sih Ya itu yang akan dihadapi sama anak-anak jaman sekarang Iya bener 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 Gue bisa bilang itu bener Ya Terus kalian kan tetep main nih Udah dipantatin gitu Tetep main 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 6 lagu kalo gak salah 6 lagu Dan mereka responnya tetep begitu Tetep sama Sampe balik deh Anjir Kosong aja udah Anjir Anjir Tapi lah Tapi harus tetep berjalan kan Itu berapa kali Jadi Maksudnya Lo tidak mendapatkan FR tidak mendapatkan respon baik Sering Gak ngitung Tahun-tahun awal tuh ya Tahun-tahun awal ya Dilempar aku Pernah Wah gila Kelas tuh Iya Kalo botol masih lumayan lah Hahaha Botol masih lumayan Bisa 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 Susah Susah Oh udah dibuka Jadi pas gitu kan burung gitu ya Respon lu gimana Biasa aja Respon temen-temen deh FR Bete lah ya Tapi kan show must go on gitu Show must go on ya Show must go on ya Lu gak ada yang mengumpat di Di Kalo mati sih Gak pasti beres manggung ngumpat dong Oh iya Hahaha Enggak musuhnya ketika di Wah anjing sih ya Enggak 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 Karena kalian sadar lah Kalian beda sendiri waktu itu Iya Sadar banget Gua sempet mikir gini Muncul di tahun yang salah Di kota yang salah Gua sempet mikirnya gitu sih Enggak tapi kan Pada akhirnya Bandung tuh ngasih gua pelajaran Luar biasa gitu Sampai gua jadi kayak gini Pelajaran Mental aja Mental Kuat gitu Bersendiri juga sih Sebenernya ngajarin ini sih Di Bandung tuh karena Apa ya Gua nyebutnya banyak pengamat ya Jadi kalo kita nonton Liatin gitu Itu tuh buat kita Oke kalo Manggung tuh memang harus rapi Harus bagus gitu sih Gak gajarin itu juga sih Seru sih dulu tuh Sempet putus asanya ya gitu Sempet mikir kemana-mana lah Aduh Tapi pada akhirnya Ya Bandung-Bandung juga sih FR tuh Bandung Terus Kapan Lu ngerasa kayaknya FR udah diterima nih Di Bandung Album second chance sih Album kedua Album kedua ya Album kedua Ketika kita memperbagi semua ya Dari Sisi Musikalitas Sisi Produksinya lebih bagus Gitu sih Lo tunjukin tuh ya Akhirnya Akhirnya dengan begitu tuh Orang Bandung akan lebih Oke ini emang band bagus Gitu Gua ketika ngedenger lagunya FR juga Ini keren cuy Gak Maksudnya gak sembarangan nih Produksiannya Senang gak gua bilang gitu Terima kasih ya Tapi bener Beneran Beneran gua Jujur Yang mana nih lagu yang mana Lagu yang tadi Setelnya lagu si Pulang ya Pulang lagi Pulang lagi Pulang lagi Tadi jangan gua dengerin Tapi emang Udah lama nih gak ada band kayak gini Maksud gua yang bertahan Cuy Makanya juga kok revenge bertahan Tapi sekarang gua udah enak lah Udah 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 sangat-sangat Feels like home Yes Bandung ya udah feels like home ya Bandung Kuncinya yaa Asal gaul di skena aja Dan semua akan aman Lu kalo di bandung tuh harus Harus kuat semuanya Harus kuat segalanya Mental Terus Dicap band legeg pernah Band legeg Apa legeg Sombong Sombong Sangong gitu Sangong Padahal sebenernya bukan kitanya Sangong Malu Mau berbaur tuh kayak Sungkan yaa Iya gitu Kayak aduh itu Si A ini Si A itu senior gitu kan Kita mau berbaur tuh pengen Sebenernya kayak Segan Sungkan Malu gitu Dan ternyata Outputnya salah Malah dicapnya Wah FR tuh Personinya-personinya sombong Padahal sebenernya engga Gitu Karena iya itu Zaman itu kan belum Eh sosmed baru facebook ya Sosmed ya facebook Facebook kan Myspace Iya kan Sekarang udah punya fanbase dong nih Di Bandung Ada Alhamdulillah Iya Nama fans for events siapa? For events family Ah itu For events family ya Gila ya Pengen ganti gua tuh ya Kenapa sih Apa Apa For eventser kayak Ya For eventser Teru banget anjing Nah terus kalo ngomongin lirik nih Ini kan Apa sih Sat-sat-sat-sat Engga ya Engga ada Engga ada Tadi gitu Oh iya Iya Nah kalo ngomongin lirik nih Liriknya banyak tentang kesedihan Tentang perjuangan Apakah itu based on personal experience Biasanya yang nulis lirik siapa Bonik Bonik Haa Nah Itu menjawab Kenapa Based on true story Iya true story aja sih Karena gini Ada-ada Ada pendapat Yang bilang cuy Sotoy sih Beberapa pendapat tuh bilang Karya musisi Yang bagus nih Karya musisi yang telah lahir dan bagus Biasanya itu Ketika Mereka belum ngapan cuy Jadi nulis lirik atau karyanya masih jujur banget Gitu men Setuju sih gue Ya gue Menulis lirik tuh gak pernah yang Based on pengalaman orang Atau apa gitu ya Ya jujur aja gitu Apa yang gue rasain Ya itu yang gue tulis gitu Based on true story Ngelamun 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 gitu ya Iya gitu sih Kayaknya sih Based on true story tuh Lebih Lebih sukses di pasaran Iya Lebih nyampe sih Kalau jujur mungkin akan lebih nyampe ya Kali ya Lu liat aja Conjuring Kenapa? Karena itu Based on true story Oh iya Kenapa nyambungnya Conjuring sih Rame gitu Spiderman bukan Based on true story Itu kan Rame-rame aja Iya sih Jadi keseringan liriknya based on storynya Bonik nih Iya 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 Hidup lu sedih banget dong Bon Apa? Hidup lu sedih banget Disedih-sedihin aja sih Jangan Jangan lah Gue sekarang ke titik yang Buat gue lirik tuh sekarang adalah doa Ais Jadi Harus Iya Karena Makanya gue gak Kayanya gak akan bikin lagu yang sedih-sedih lagi deh Karena takut jadi doa Iya Oh gitu Iya Iya Jadi kayaknya dia Nulis sesuatu Langsung jadi kenyataan Kayak Ya akan terjadi Kapan gitu Itu sih Kalo follow IGnya si Bonings tuh Kadang dia lagi ngeplay lagunya kita gitu ya Iya Di Instagram story gitu Terus captionnya tuh simple kayak Your song is your wish gitu Kayak iya loh kayak Gatau sih Bisa sekalian gak pak produsernya Iya 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 Kalo orang-orang yang denger kan Itu kisah-kisah masa lalunya mereka Dijadiin lagu sama kita gitu kan Mereka merasa terwakilkan kayak gitu Mungkin kalo di kita Kebalikannya kita nulis dulu Besok lusa baru kejadian gitu Aduh Kayak dead not born Gatau karena nulisnya Jujur dan dari hati Kok pernah gak sih Bon nulis lirik nangis gitu Pernah Pernah lah Nangis enggak Nangis enggak After itu Lagunya kejadian kayak gitu Nah baru nangis Jadi doa beneran ya Kayak jadi doa Gatau ya Gatau mungkin gua hanya menyambung-nyambungkan Tapi memang itu terjadi gitu Berat ya Nah terus kenapa Akhirnya Lu RF nih FR Eh sorry FR rilis Second Chance Sorry bukan Second Chance Get Closer Ya kan Udah berapa lama dari album terakhir lu Akhirnya Oh banget Second Chance tuh 2013 2013 Ada albumnya itu dong Aurie Stella tuh Aurie Stella 2018 19 19 18 Kita meeting dulu dimana 2018 2018 Nah ini kan Ini sebenernya kesannya FR itu stuck men Kesannya Enggak sih kalo stuck Karena kita sebelum get closer kan kita merilis single-single sebenernya Single-single yang ada di masa pandemi itu 5 lagu kita rilis gitu Enggak lah kalo stuck Kalo stuck enggak sih Enggak ya Dulu sebelum lu balik Iya mungkin Iya Lu kenapa sih ninggalin FR dulu Karena waktu itu ya Ya gua dihadapkan Karena gua harus kerja di Jakarta sih waktu itu Karena kan gua harus kerja terus gua harus memilih gitu Gua harus memilih Karena kalo gua masih Apa Dulu kan gua masuk And then masih kroco dan gua gak bisa ngapa-ngapain gitu Gua harus ya ikutin perusahaan gua gitu Gitu kan di jemput kan latihan semimiliternya Iya Parah boss Terus, terus, terus Tembak, tembak Ntar, may tadi Pakan ular Gue elu dihadapkan dengan pilihan gitu ya Terus kayak yaudah gua akhirnya memutuskan untuk Waktu itu hiatus dulu sih Apa, kita break dulu Ini anak-anak tetep pengen jalan dan gua gak mau mengambat Gua yang mau jalan Ada yang kudeta Udah gak usah diomongin gitu ya gapapa omongin aja ya kita tuh dicap band kita tuh gampang gitu kejam gitu engga kok kita tuh dicap kayak wah ever nih gampang banget ngeluarin orang gitu-gitu kan oh gitu padahal ya iya akhirnya engga dong iya gitu ya engga dong ya itu dihadapkan dengan pilihan itu akhirnya yaudah gua memutuskan untuk cabut dulu gitu lu lebih memilih cuan tuh ya jelas iya pertimbangan pasti cuan gitu kan engga ya engga sih kayak butuh ya itu kalo lu ngomongin stuck waktu itu gua stuck kayak oke gua butuh-butuh sesuatu yang baru dulu gitu lu respon lu pada pas dia memutuskan kayak aku sorry men gua harus cabut dari FN sepakat sih waktu Bonik cabut sebenernya ga cabut sih Hiatus Hiatus dulu kan seharusnya iya iya gua ngerasa yaudahlah emang emang itu kan pilihan lah ya iya gitu kan hak dia lah ya gabisa juga yaudahlah gua hormatin keputusannya Hiatus udah setahun Hiatus terus selama setahun lu padanya ngapain gua dagang mie gua mi itu lah iya dia jualan 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 lu za nemenin dia jualan iya lu kuliah iya iya gua kuliah 8 tahun ga lu sedulus gua sambil kuliah waktu itu gua masih kuliah yang masih sering mabal-mabal gitu kan balik kuliah gua temenin dia jualan sampe tutup sampe malem sampe tutup gua temenin dia jualan gitu kan ngobrol anjing kapannya ngebend lagi gitu anjing kapannya manggung lagi sampe akhirnya setelah setahun itu Hiatus baru lah dia ngomong nih anak-anak pada pengen jalan lagi nih tapi tanpa bonik wah gua disitu kayak yakin nih gitu kan iya tapi gua ngomong doang sama bonik iya ga main belakang lah ya iya respon lu waktu itu gimana ya bon? iya udah udah mau gua apa gitu ya nggak gitu maksudnya daripada guanya yang menghambat temen-temen gitu ya sudah gitu tapi berapa kali bongkar pasang person-personnya sih? dari ga usah dari awal lah ya dari awal terbentuk banget ga usah lah ya dari udah dikena dari bonik cabut aja dari bonik cabut berapa? satu dua dua kali ya ganti vokalis vokalis dua kali ganti vokalis dua kali ganti terus abis bonik balik gitaris semua terus 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 udah sih udah sih sebelum-sebelumnya sering? oh kalo sebelum-sebelumnya sebelumnya tapi masih awal-awal banget ya awal-awal banget awal-awal banget masih yang apa ya ini yang bener yang mana nih iya pertimbangannya tentang personil apa bro? kayak lu bikin audisi juga ga sih? engga engga ya? lebih ke temen-temen aja ya? lebih ke temen-temen sama yang mana yang kira-kira bisa bener-bener blend sama chemistry ya? dari segala macem gitu ya aspek gitu ya dari chemistry dari musikalitas dan lain-lain engga ada yang rusuh ya berarti ya? engga ada lah engga ada yang engga maksudnya mereka kebanyakan dipecat atau mengundurkan diri? mancing-mancingnya nih iyaaah ada yang mengundurkan diri segmen dua adalah sebagai Penny Rose bro oh kan lebih intim ya lebih intim kalo segmen satu ngapain? iya iya bener-bener mulos gua udah lah kalo dipecat tuh kayak kesannya perusahaan gitu ya iya lah kan ya engga maksud gua iya to be fair aja engga jadi gini deh kesepakatan bersama aja gitu ya iyaa jadi salah satu nih misalkan oh gua udah ga bisa nih misalkan gitu kan yang lain oh yaudah gapapa gitu padahal si betulnya udah lo omongin juga isi mu isi anjing gitu oh my god lu buat dia tidak nyaman dulu pasti kan biasanya tuh suka ada grup yang ga ada dianya gitu grup whatsapp iyaaah anjing baru kejadian lagi semalem kejadian juga loh ada temen-temen gua yang begitu buru jahat banget lu tiba-tiba ada grup whatsapp yang ga ada dianya gitu kan nying insecure tuh pasti orang itu langsung nying ada grup whatsapp yang ga ada gua grup-grupan ga sih pak ga lah ga ada, belum ada whatsapp waktu itu line line bbm bbm ha? msit main ga lu? msit lu? wah lu ga tau ya ancat juga masih anak muda ga ya oh mirc kali apa? msit 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 kayak yahoo misanger gitu gitu kalo sekarang bigo ya? kalo itu msit lebih ke apa? micet micet iyaan iyaan micet setan macet ya anak-anak ini gua ga tau kalo ada itu msit bisa gua ga tau yang gambar nya lebah tuh apa? bichet xdc dong bi, bi, bi nying chat-chat aplikasi itu bichet ya? gak tau iyaan bit up bit up bit up wow gua ga tau lo lo main ga dulu kayaknya gua tau gak apaan sih semacam Tinder kayak gitu? ini bahasa apaan sih? lu mau nyoba? gampang sih gak? kita mengalihkan aja deh pada ngomongin pencet-pencetan tapi akan balik lagi kesitu soalnya terus men ya, kayak matan-matan personil FR tuh ada gak yang akhirnya mereka bikin band lagi terus kayak, eh kasusnya kayak Metallica Mallet Zep ada, nih dia bikin band lagi waktu itu? oh iya iya gua bikin band bronik doang sih ya ada sih, adis ada adis bikin, adis emang udah ada band ya lu mau band sama siapa? erin itu, erin sama si Faisal Rian nya Danger Ranger sama Oricho nya Stereowall dulu itu pas masa-masa gua gak di FR si Arif tahun lalu juga bikin band lagi? oh si Arif ya? Arif itu siapa? Arif Ismail oh iya itu yang dulu rambutnya pernah bronik doang si Arif Tuan Cu Astra ya ada beberapa yang bikin band lagi ada juga yang memang udah jadi pegawai kantoran gitu kayak band-band yang luar lah kan udah pernah gak nge-band jadi muda korporat semua cuy bisa cut dulu gak cuy? hhh a marketed guide ihhhh kaya lanya kemurlet ii cut lanjut ya lanjut kembali lagi di Hai rn civa cuy state gua azif Nah sekarang Lu sadar gak sih cuy Kalau dampak dari lagu-lagu yang lu bikin Lumayan memberikan Sesuatu yang positif Untuk para pendengar Karena gini Ini intelijen jalur musik sudah mengcapture beberapa komen Di Di youtube video Perayaan patah hati Ada yang komen ya salah satunya ada Wikearah Dia bilang doa-doa yang kupanjatkan Berseberangan dengan amin Yang kau dengungkan Terima kasih for revenge Dan mas Wira sudah mewakili Keren dari lirik dan musiknya Suka sekali Terus kemudian yang kedua dari Dia bilang seketika merinding Sialan Berkarisma sekali Terus yang ketiga nih yang seru nih Ada bahwa ayat Quran juga ya Ini si Ed Ahmad Yurdiansyah Tuh Quran Surah Arad Ya artinya guru petir Surat 13 ayat 24 Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu Maka alangkah nikmatnya tempat kesusahan itu cuy Gokil gak? Lu Menyadari gak sih impact Dari karya lu sebegitunya? Wih termenung Asik bangga langsung Padahal Gak positif loh Padahal lebih banyak yang kopi negatif Ini Gak positif dong yang lain-lain Gue justru sedih loh Liat orang sampe membawa ayat Al-Quran Untuk kesabarannya gitu Kayak Berat banget hidupnya gitu Artinya banyak orang-orang Yang merasa Perselamatkan Atau terwakili perasaannya cuy Lewat karya lu Ya Alhamdulillah aja lah Cimon senyumnya Alhamdulillah Meskipun bukan Senyum samong gitu Bukan senyum samong Dia senyum bangga Pride Gak sia-sia gue gak kerja Gak kerja sama orang Gak tau sih Gak tau sih Ya kalau buat gue Karya yang baik adalah Karya yang bisa mewakili orang gitu Yang relate dengan Relate dengan orang lain gitu Karya yang bagus ya Karya yang seperti itu Kan ketika relate tuh Ketika orang dengerin itu Dia pasti keingetan Pengalamannya dia yang mana Yang mana gitu kan Gitu sih Padahal di lagu-lagu kita tuh Tidak ada sama sekali motivasi ya Iya gak ada Sebihan Sebenarnya Gak ada Kita mengalah doang lah Iya ada sih beberapa lagu Tapi kebanyakan tuh Yang memang Gak ada motivasinya gitu Gak ada nilai motivasi ya Iya kayak Udah aja Dadas gitu Jadi memperdalam rasa sakit itu sendiri Sampai nemu jalan keluarnya sendiri aja Dan ternyata banyak orang yang menikmati ya Banyak cu Yang maksudnya menikmati Dia sakit tuh dinikmati gitu ya Harus Harus sih Tapi gue termasuk yang gak menikmati karya lu sih Iya karena Hidup gue bahagia banget Iya dong Harus gitu Harus gitu Harus gitu Buat orang-orang bahagia tuh Lagu kita gak masuk Gak masuk Apa sih gitu kan Apa sih Cengeng banget sih lu gitu kan Cowok-cowok sih cengeng Iya gitu bener Gitu It's okay gue mau Iya sih waktu kita merilis The Runa Serana Itu tuh Kita bikin video clip Konsepnya memang soal mental illness gitu Dan kita membahas spesifik soal Ada kalo liat video clipnya yang Serana tuh ada di belakangnya Apa Fact-fact soal Berapa banyak sih orang yang bunuh diri Karena mental illness di usia muda gitu Kita ada pesan itunya Dan Ada sih yang DM-DM gue gitu Kayak Mas terima kasih Katanya gue mengalami mental illness Dan segala macem-segala macem Dan dengerin lagunya The Runa gitu Gue jadi semangat lagi Ada sih yang kayak gitu ada Dan itu buat gue kayak Itu apresiasi tertinggi sih Sampai ada yang namain anaknya The Runa ya Iya Untung gak ada Serana Kalo Serana kan jelek tuh namanya Serana tuh artinya Merenung termenung Merana Indonesia Lu cari dari KBBI Kalo The Runa lebih ke Tabah gitu Patang menyerah gitu Aduh namanya Gue Rana cuy kebetulan Gak ada D nya kan Karena KK kan jadi Kak Rana Lebih ke goblok sih Cocok lagi mulai nih orangnya Tapi pernah ya ada yang sampe begitu ya Ada ada yang gitu ada Lumayan 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 ada yang Ketika kita merilis jentaka gitu Orang-orang yang Nama judulnya Keren-keren cuy Bahasa Indonesia Iya bahasa Indonesia Ketika kita merilis jentaka tuh Kayak orang-orang yang introvert tuh banyak Mas makasih ya ini aku banget gitu Gue merasa introvert kayak yang dia Di depan orang harus selalu happy Tapi di belakangnya Bersedih gitu lah Ada yang begitu-begitu Padahal ketika lo nulis lagu itu Gak ada pikiran sampe kesana ya cuy Ya kitanya sendiri yang kayak gitu Orang-orang mah gak ada yang Gak mau tau masalah kita di belakang-belakang Oke jadi permasalahan-permasalahan kalian Di akumulasi gitu ya Iya 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 Daging karya gitu ya Iya iya Lu tau gak kemana nyokap gue bilang ya Gue lah jangan bikin lagu-lagu patah hati lagi Ketika dia gitu Kenapa emang? Dia sedih Oh dia dengerin Dia dengerin terus dia sedih Berarti nyampe cuy Nyampe 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 kan sampe ke levelnya Mamah-mamah nyokap-nyokap gitu Sampai nyampe sih pesannya lagu-lagu koribnya Tapi kan katanya terakhir boleh Terakhir boleh ya? Iya boleh Tapi jangan tentang diri sendiri Oh iya iya Ya udah dengerin Ulik Tapi dia paling nanti Nggak ada yang sampe beneran Suicide gitu Enggalah 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 aja Kalian bohong ya? Pasti kalian tutup-tutupin Enggak Gworeng banget Kalau di situ gak akan gue tutupin Justru kan buat gue akan Wohh Gworeng Bener Kaget Dari gimmick Dari gimmick Dari gimmick Back-back lumayan kan ada Iya lah Dari diri gitu Iya dong Enggak 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 Jujus lu iya kebanyakan respon positif ya Iya Ya sedih orang curhat sedih gitu Dan merasa terwakili Bahkan ada ya banyak juga yang curhat gitu Bang kisah gue gini-gini bikinin lirik dong Kayak gitu Ada ada juga gitu Eh For Revest udah berapa tahun? 2006-2011 15 Ya termasuk bubar Eh bubar Termasuk vakum dan pecat-pecatan personil itu lah Gwaduh Jumlah pasalnya jangan parah Gwaduh pecat-pecatan Bongkartasan Berapa tahun berapa tahun? 15 15 tahun ya Yang mendasari kalian untuk tetap konsisten bro Konsisten dengan jalur musiknya? Iya Lu lagi di jalur musiknya Iya benar kan Ya karena Apa ya Ya itu tadi gitu Buat karya Jujur karena Hidup kita emo Sangat emo Hidup kita emo Gue dulu emo juga Iya Dulu ya dulu Tapi hidup gue udah bahagia Alhamdulillah Sorry Zala Gula-gula-gula gak kena Ada saat Lagu itu Jadi emang pure pengen berkarya aja ya Iya karena untuk meluapkan itu gitu ya Cimo tuh kalo gak meluapkan itu ke musik gitu Apa yang dialami Mungkin dia sudah bunuh diri kan Tapi sebagai mata pencaharian di musik Lu bisa bilang Ini bisa menjadi mata pencaharian gak sih? Bisa harus ya? Gua sih believe Bisa 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 ya? Bisa 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 Itu tadi sih kalo konsisten dan fokus ya bisa harus ya Lu alasan lu kenapa believe bisa menjadi mata pencaharian apa? Karena tadi kita ngebahas film The Beatles yang Get Back Gua bilang jadi musisi enak banget Terus dapet duit segala macem Lu bilang tadi Itu di luar di luar kan itu udah dari jaman kapan tau tuh udah udah bisa kayak gitu bahwa ya musisi itu bisa hidup dari musik ya diliatnya mungkin makin kesini makin kesini di Indonesia juga mulai nyari celahnya nih gimana temen-temen musisi bisa hidup dari musik ya gue mikirnya kalau musisi-musisi atau band-band lain bisa kenapa kita enggak tapi gue yakin sih di luar juga struggle nya lebih parah dari disini pasti pasti tau dari mana anda tau aja lah temennya sama Eminem dia ya kan dari biografi gue salah satunya aja gue baca yang Eminem gitu parah juga sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali rap tapi so far sebagai mata pencarian bisa berarti ya cukup lah ya sejauh ini ya bisa Ariel aja bisa ini giliran gue tanyain ada masalah mata pencari kan ada kayak mikir ya takut ya jawabnya ya kenapa sih emang ada ketidakadilan apa yang terjadi ya asyik nggak ada emat lu nggak usah ngeliat kesana emat emang ada ketidakadilan apa yang terjadi? enggak ada ketidakadilan enggak ada ya berarti lo bisa tolong semangati temen-temen yang baru mau bermusik ini cuy 15 tahun nih cuy bertahan cuy jangan pernah nyerah apa yang lo udah mulai jadi kalau lo mau mengakhiri sesuatu ingat kenapa lo mulai kalo udah mulai kenapa harus diakhiri? kalo punya niat buat mengakhiri kenapa harus dimulai? nah selalu berketerkaitan kan? keterkaitan keterikatan iya itu apaan sih? Noah cuy ya iya 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 lo Ja kasih ee tips buat temen-temen yang baru mau memulai Ja supaya bisa kayak lo semua nih 15 tahun cuy waktu yang cukup lama tua juga sih udah gue dari gua apa ya? cobain aja dulu cobain dulu ya? you never try, you never know gitu kan kalo misalkan lu ga pernah nyoba, lu ga pernah tau manisnya apa, pahitnya apa gitu satu-satunya jalan buat tau ya harus dicoba, harus di jalanin gua ga pernah mimpi sekalipun ever di posisi sekarang sih ga pernah tuh ya? dulu gua diajak band-band aja, dipaksa abi ga mau gua sebenernya cuma pertama-pertama ikut, dulu tuh sebelum ada acara tuh apa namanya? gladi resik apa? audisi-audisi pas mau ke panggung gede tuh audisi oh iya audisi-audisi, emang apa namanya? oh iya iya, jaman-jaman festival aja audisi-audisi gitu, lolos terus tapi gua udah ga semangat disitu, cuma pengen gitu doang, pengen main drum doang tapi lama-kelamaan abi yang maksa-maksa gitu ya kita bisa jadi band gede nih, lu mimpi lu kisah itu nyata ya? nyata abi sampe nungguin gua nongkrong gitu sama temen-temen umot, latihanot, please terus ga segede ga duduk ke gunungannya sih? kan goblok udah minta nyawa kalo lu bon, lu kan salah satu personil yang menemukan keseimbangan nih sekarang kan? lu sempat memutuskan hiatus, tiba-tiba lu kayak eh gua balik lagi deh kayak FR ya konsisten satu yang kedua sebenernya tantangannya band tuh menyatukan ego sih menyatukan ego? iya, gimana caranya banyak ego, banyak kepala, gimana itu bisa jadi satu sebenernya tantangannya disitu sih ketika lu bisa ngelewatin itu akan menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan bermain band tuh eh tapi ya pas lu memutuskan untuk balik, FR tuh lagi ada vokalis ga sih? ga ada lah dibahas lagi lu dari mana sih? lu dari mana sih? ga ada ga ada udah dicabut kan waktu itu kan? udah mengururkan diri gua takutnya kayak kasusnya RHCP kan si John Frusciante kan sekarang masuk lagi nih kan gitarisnya kan dan itu ternyata iya maksudnya dia udah main belakang duluan si Vli sama John Frusciante nya padahal udah tau masih ada si akhirnya John Clifonger nya terpaksa cabut iya, apa kayak gitu ya? hahaha yaudahlah kalo ga mau bahas ga apa-apa ya oke kita masuk ke segmen 3 ya padahal dibahas sih berhubung udah segmen 3 jadi ga usah dibahas hahaha oke guys ehde guys kita masuk ke segmen 3 ya yang tadi mau dibahas gak? yang tadi era CP tadi era CP ya terserah lu lu gimana orang ga ada sih mod ya? ga ada kan? ga ada tapi reaksi si Vokali sebelumnya gimana tuh pas dia masuk? tau tanya aja ga ada cuman nangis dikit udah ga segmen 3 aja ya kita menimbulkan keributan banget jangan ya segmen 3 di segmen ini gua akan ngetes pengetahuan umum kalian seputar musik ya karena ini di jalur musik yes wah bahaya koko melon kita langsung pertanyaan pertama aja ya ketahuan nih gua bego nih soal musik disini udah ada punishment nya ini air putih karena mereka ini orang-orang yang jarang minum air putih oke pertanyaan pertama ya ya oh gak ada di problem oh lebineralnya hehehe 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 semuanya biar fair hehehe oke nih pertanyaan pertama sebagai anjir sebagai orang yang besar di musik lu tau Pink Floyd lah iya tau iya 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 dulu genrenya masuknya apa sih psychedelic gitu ya psychedelic rock progressive rock gitu ya iya 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 emm asal inggris cuy iya Pink Floyd ini asal inggris iya oke iya oke bener nah dia ini terkenal selain karena emang emm musiknya pada zamannya itu emang unik terus lirik-liriknya juga oke terus emm apa namanya art cover art covernya tuh keren-keren men iya 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 segitiga pelangi yah itu lu tau tau itunya doang terus spektrum spektrum yang jadi pelangi selain album juga konsernya juga men pada zaman itu mereka tuh beyond men idenya iya dia nampilin apa namanya live show live show di belakang kayak lu kalo zaman sekarang tuh apa sih namanya ya LCD-an lah gitu ya LED iya iya gua mau nyebut LSD tadi iya tapi iya LCD gitu ya iya 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 pertanyaannya adalah sebutkan album mereka yang dirilis pada tahun 1969 brengsek what the fuck pilihan ganda pilihan ganda 1969 ya 1969 itu nyokap gua aja belum lahir tuh nyokap lu aja belum lahir iya pilihannya pilihan ganda iya uma guma b atom heart mother c medle medle apa medle nih medle medle d obscur by clouds kalo salah minum ya salah minum salah minum bener minum kok gitu sih kalo salah ya punishment kalo bener ya compliment oh iya iya sih uma guma gua mau disalahin aja salah minum aja ya lu uma guma umma guma gua medle medle terakhir apa terakhir aja apa ya tadi obscur by clouds iya jawabannya menerah adalah uma guma ancik bukti bukti uma guma uma guma uma guma silahkan lu asal nebak ya aneh mas asal nebak ga dong i know it man dia ini jurnalis yes lu jangan macem macem mau jurnalis yai knowledge nya lebih banyak dari cimot lah yang pasti karena dia bener compliment dong karena dia bener dapet compliment iya kan selamat anda bener haaah anjing gil gua salah salahin this is your compliment compliment yang salah yang salah panis man ini tetep minum tetep minum yang bener juga compliment cheers bro cheers bro for umaguma sinkhlo itu harus 8 liter temen temen gua tuh di wain sama nyokap nyokap mereka kayak itu tolong bilangin ya si boni si cimon eh cimon kurang air putihnya ooooke tolong air putih lagi enak deh amidis heheheheh heheheheh heheheh ga usah hilang satu gaman air putih mahal nih bro kalo di cafe cafe yang botol hijau gini mahal ya iya ee iya kan iya itu iya itu mahal banget cuy okeh second question masih pagi masih ada pertanyaan bekas berarti ya second question iya dong pertanyaan bekas second hand ini jodohnya ga usah panis pun compliment compliment aja semua compliment aja ya iya boleh ribet karena cuma ribet ujung-ujung gua suruh minum juga cuy lu ngikutin ini ga sih dangdut pantura gitu ya musik-musik dangdut pantura enggak ini soal dangdut pantura ini bu ini ee bridging dulu tapi pernah denger lah pernah 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 iya kan kayak siapa dangdut pantura tuh ee wika salim nela karisma oh i know it via valen aduh iya 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 udah dua kali gua bahas nela karisma gua bilang cakep heheheheh itu lah pokoknya nah di tv tuh ada program ya namanya bintang pantura inget dong anjing gak ngebut lagi udah gitu anda di net ga iya 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 net kenapa gak bikin acara-acara gitu ya gak dong bukan segmennya bikin tapi iya enggak supaya gak dipecat juga ok nah itu kan bintang pantura itu ajang pencarian bakat ya penyanyi-penyanyi dangdut pantura gitu ya iya ok ok Pertanyaannya, siapakah juara musim ketiga Ajang Bintang Pantura? Ada pilihannya gak sih? Ada dong, ada dong. Gue tau ini, coba. A. Fitri Tamara. B. Lilis Darawangi. C. Toto Anggit. D. Tika Twins. Gue kalau di Akademi gue tau, Danang. Gue tau. Di Akademi itu yang mana? Yang ikan terbang tadi? Iya, sama. Danang, si Lesti, Kejora. Itu gue tau. Ini siapa itu? Pipit siapa tadi? Bintang Pantura lu. Gue tau kalau download, generasinya Caca Handika gitu kan. Fitri Tamara. Fitri Tamara, Lilis Darawangi. Lilis Darawangi. Toto Anggit. Toto Anggit. Tika Twins. Tika Twins? Gue Lilis. Tika Twins itu Tika Titu. Buka. Dia kembar? Dia nggak kembar juga. Oh. Iya kan? Tapi dari nama panggungnya sih Tika Twins. Nama panggung ya? Dari. Kalau lu apa? Nama panggung lu? Nama gue. Iya, bukan dong. Apa? Bonik Sedih. Bonik Sedih. Apa? Tika Twins. Lu? Gue Lilis Darawangi. Tika Twins. Iya. Jawabannya beneran lah. Tika Twins. Kan? Komplimennya di silakan. Terima kasih jalur musik. Gila. Mengetahuan musik gue tentang dangdut. Luar biasa. Lu sotoy banget lagi. Silakan deh. Itu tiba-tiba Lilis. Supaya nggak kekurangan air putih ya. Tolongnya. Ngarus abis. Arus abis. Biar semangat. Nyetir pulang. What the fuck? Gue mau syuting anjing. Emang nggak apa? Produser mah nyata ya. Tinggal merintah-merintah doang produser mah. Hosnya ada aja anjing. Ya, oke. Apa tuh? Panis man. Ini berapa pertanyaan ya? 20. Oke. Terima kasih. Hosnya dong. Hosnya juga dong. Hosnya boleh. Iya. Hosnya mah dicampur. Hosnya boleh. Dicampur apa gitu. Biar ada ada. Biar ada Tika Twins dong. Campur. Tika Twins siapa? Aduh gue mau nyebut. Nggak, jangan. Terakhir ketiga. Ya, biar cepat nih. Biar cepat habis air putihnya. Ntar dulu Tika Twins. Tidak, akhirnya. Ini dia mau ngecek Tika Twins bentar katanya. Ada namanya Tika Zens bro. Tika Zens. Ini bukti nih. Tika Zens. Nama panggungnya Tika Twins. Oke, oke, oke. Tika Zens. Ini telajen jalurmu. Sip cuy. Yang bikin cuy. Oke. Tanya ketiga. Lo pernah denger band Papua namanya Papua Original Band nggak? Waduh. Keren cuy. P.O.B. P.O.B. Mau disingkatkan. Tidak tahu. Iya. Kenapa gue bilang keren? Karena? Karena mereka ini memilih untuk mempertahankan kultur. Budaya dan menyajikan musik-musik asli Papua mod. Iya. Iya kan? Iya. Nah, padahal tuh sebetulnya ya. Mereka tuh sering banget dapet invitation ke luar negeri. Gitu-gitu cuy. Tapi mereka kayak nggak tergoyahkan untuk musik-musik sekarang gitu lah. Karena dia mempertahankan tradisinya. Itu. Kulturnya emang kental banget sih. Kental banget. Nah, personilnya nih ya. Namanya ada Vien Mangku. Ada Domin Venetiruma. Ada Acel Uduas. Banyak nih. Ada Mamri Awom. Eto. Ihe Skiel. Yance Deda. Zarteus Osok. Berapa orang? Dan Niel. Banyak nih. Satu-dua. Di pecandain sensitif ya. Jangan. Pancis-pancis gitu. Pertanyaannya. Siapakah? Nama keyboardis. Kan? Nama keyboardis. Papua Original. Satu. Namanya Pace. Gak sekalian. Jati. Kalau gue temen-temen waktu itu. Gue manggil temen-temen yang dari Papua Pace. Pace, iya. A. Yehe Skiel. B. Yance Deda. C. Niel. D. Zarteus Osok. Yehe Skiel. Oke. Cheers, Mott. Ayo, Mott. Tengok aja, Mott. Tengok aja, Mott. Tengok aja, Mott. Tengok aja, Mott. Tengok aja. Tarah, nyerah. Nyi. Segitu dong. Lo jawab dulu. Siapa tadi? Yeskiel, Yance Deda, Niel, Zarteus Osok. Nah itu gue. Zarteus Osok. Lu? Yeskiel. Lu berdua bener. Dia sama. Dia sama. Cheers ya, cheers ya. Gue bilang juga ini. Cheers ya, Bro. Oh udah habis. Udah habis. Lagi dong, satu lagi. Mau satu lagi? Ada lagi. Gak ada, udah habis. Tekor gue beli air putih. Gue bener semua dong. Gue bener semua dong. Ada komplimen lagi dong. Bentar ya. Di sini. Ini agak manis ya. Iya. Yop. Katanya. Ada lagi. Ada lagi. Iklan. Oke. Terima kasih banyak. Jalur Musik. Ya. Udah dateng, udah mampir jauh-jauh dari Bandung. Ya. Dan lo juga udah bela-belain mau telat kerja. Terima kasih banyak. Tadi apa namanya? P.O.B ya? P.O.B. Gue mesti denger sih. Lumayan tuh bisa jadi talent net ya. Lumayan tuh bisa jadi talent net ya. Kapan-kapan mungkin ya. Oke, oke. Kita kapan jadi talent net? Manggilnya apa sih kalau ke orang Papua? Pace. Oh kalau di Bali tuh Bli ya? Bli. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih ya, Gun. Terima kasih. Thank you so much Jalur Musik. Satu kata atau terakhir kali. Kenapa orang mesti dengerin Get Closer? Boleh dari lo dulu, Bon? Atau siapa? Satu kata. Gak usah satu kata. Kenapa kita harus dengerin Get Closer. Beat for Revenge. Ya kalau lo mau sakit, bener-bener sakit sih dengerin Get Closer Fit for Revenge. Lumet. Lo dengerin aja karena ini kemasannya berbeda. Karena kemasannya tuh le*****. Iya, ada, Mani. Berbeda. Lo, Zer. Pokoknya dengerin aja lo. Dengerin aja ya. Hargai kerja keras kami. Thank you ya. Sehat-sehat selalu, sukses juga. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Daaah. Sub indo by broth3rmax